Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtuber, ketemu lagi bersama saya di channel AndroClick Nah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang warna port USB ataupun kode dari port di powerbank ataupun batok pengecasan Karena banyak yang bertanya dari teman-teman Bang, apa sih fungsi dari warna tersebut? Apakah cuma variasi ataupun warna bahan atau punya kode-kode tersendiri? Namun sebelum ke video selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel AndroClick teman-teman bisa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi, tips, dan trik seputar Android ataupun smartphone teman-teman Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa klik tombol like ataupun teman-teman bisa merekomendasikan video ini ke teman-teman kalian tentunya agar lebih bermanfaat lagi Oke teman-teman, langsung aja disini saya akan menjelaskan tentang warna port Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan warna port yang berwarna putih atau yang berwarna hitam Nah disini teman-teman bisa mengecek disini, nah di dalamnya ini bukan warna ini ya tapi disini warna putih dan disini di dalamnya ini ada warna hitam Nah untuk membedakan teman-teman bisa lihat sendiri ya disini Nah ini warna oranye ini warna oranye, ini warna hitam Oke disini saya akan menjelaskan warna putih dan hitam terlebih dahulu Nah disini adalah port putih dan hitam ini sering disebut dengan port USB 2.0 ataupun port standar pengecasan ataupun transfer data Ini mempunyai fitur Tidak begitu banyak ya Ini hanya bisa mengecas ataupun transfer data secara normal Oke teman-teman disini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk warna putih dan hitam ini Namun disini saya akan menjelaskan tentang warna biru oranye dan juga hijau Oke teman-teman mungkin teman-teman bisa melihat seperti ini sering melihat seperti ini apa sih fungsinya atau juga teman-teman bisa melihat disini ada warna hitam disini warna hitam Nah ini adalah warna biru dan juga mungkin teman-teman bisa melihat disini ada yang berwarna oranye seperti ini ya disini warna oranye di dalamnya ya teman-teman bukan kabelnya warna oranye tapi di dalamnya ini ada warna oranye teman-teman bisa lihat disini oranye disini ada berwarna putih dan juga ada yang berwarna hitam seperti ini Oke teman-teman saya akan menjelaskan satu per satu nah disini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu warna biru seperti ini teman-teman ini warna biru nah untuk lebih jelasnya disini warna biru apa sih warna biru ini ataupun fungsinya seperti apa fiturnya apa saja nah warna biru ini sering disebut dengan force USB 3.0 artinya dia lebih unggul dari force 2.0 artinya update terbaru dari force tersebut dia mempunyai fitur eye power apa itu eye power pengisian secara pintar dia akan mendeteksi smartphone teman-teman saat pengecasan ataupun saat pengisian daya ataupun saat dicelokkan ke dalam force USB ini dia akan mendeteksi secara pintar dia akan mengetahui berapa sih daya yang dibutuhkan untuk smartphone teman-teman nah ini adalah fitur pertama dari warna biru selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang berwarna oren seperti ini teman-teman nah disini warna oren warna oren ini sering disebut dengan fast charging ataupun pengisian cepat nah saya akan menjelaskan di dalam batok kepala ini ataupun powerbank ya disini saya tidak mempunyai powerbank yang berwarna oren jadi disini saya akan menjelaskan di batok kepalanya ataupun disini saya akan menjelaskan untuk kabelnya untuk kabel warna oren yang pertama saya akan menjelaskan di batok kepala ini nah ini adalah pengisian secara cepat jadi jika teman-teman mengecas dengan batok kepala seperti ini ini ataupun warna oren ini dia akan otomatis mengisi secara cepat sekitar maksimal 3 Ampere jadi dia akan mengisi secara maksimal tanpa membaca smartphone teman-teman nah ada kalanya smartphone teman-teman itu panas saat pengecasan nah itu adalah saat pengecasannya terus menerus tanpa mendeteksi jadi dia tidak akan menurun ataupun tidak akan meningkat jadi untuk fast charging ini dia akan tinggi jadi saat pengecasan di smartphone teman-teman kadang-kadang smartphone teman-teman itu hangat ataupun panas nah ini adalah kelebihan dari fast charging ataupun port berwarna oren ini sering disebut 3-0 dia akan secara cepat oke teman-teman selanjutnya saya akan menjelaskan diperlaskan warna hijau ini ini adalah warna hijau port warna hijau sama masih 3-0 nah ini sering disebut dengan eye power fast charging jadi ini adalah gabungan dari warna biru dan juga oren nah fast charging ini selain bisa mengisi secara cepat fast charging ini juga pintar mendeteksi smartphone teman-teman jika smartphone teman-teman sudah terdisi full 100% dia akan otomatis mati ataupun dia akan memutuskan aliran untuk 2 smartphone teman-teman jadi smartphone teman-teman aman jadi tidak panas jadi dia akan naik turun untuk tegangannya dan dia mempunyai fast charging ataupun pengisian cepat dan juga pintar itulah sedikit ulasan ataupun penjelasan tentang warna port pada batok pengecasan ataupun power bank nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel android click jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi tips dan trik seputar android ataupun game yang sedang fan di saat ini dan bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa klik tombol like ataupun teman-teman bisa merekomendasikan video ini ke teman-teman kalian tentunya agar lebih bermanfaat lagi dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video ini dari awal sampai akhir terima kasih banyak akhir kata dari saya Endor Click Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Sub indo by broth3rmax